Surau Tua Taram ini terletak di Jorong Cubadak, Kenagarian Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Surau ini didirikan pada awal abad ke-17 oleh Sheikh Ibrahim Mufti, yang merupakan pendatang yang berasal dari Timur Tengah semasa Kerajaan Samudera Pasai. Sebagai seorang penyebar agama Islam, beliau mempunyai banyak kesaktian. Sekarang adanya peninggalan surau yang masih kokoh berdiri sampai sekarang, di mana surau ini didirikan oleh Sheikh Ibrahim Mufti. Keunikan surau ini terdiri dari 13 tiang penyangga, 13 jendela, 13 tiang dan jendela ini mengarah kirukun sholat sebanyak 13. Di kompleks surau Tua Taram ini terdapat beberapa peninggalan lagi, seperti makam Sheikh Ibrahim Mufti, makam pengurus surau, dan sumur tua yang sekarang dijadikan tempat berwodok. Pemeliharaan surau Tua dan makam Kerajaan Taram ini menjadi tanggung jawab tujuh pasukuan di daerah Taram, yaitu suku Sumpandang, Simabur, Pitopang, Melayu, Beliang Lawe, Beliang Gadang, dan Bodi, yaitu bergiliran setiap tiga tahun dengan menjadi imam, kotik, dan bilak. Surau Tua Taram ini tercatat telah mengalami beberapa kali perbaikan, terakhir pada tahun 1994 sampai 1996. Bangunan surau yang berdiri saat ini merupakan hasil pemudaran, dengan tetap mempertahankan bentuk arsitektur asli. Dalam sejarahnya, surau Tua Taram ini pernah menjadi sentral pendidikan Islam di 50 kota. Ini didirikan oleh Sheikh, itu Sheikh Ibrahim, itu pada abad ke-17, tepatnya pada tahun, lebih kurang pada tahun 1654, itu 64 Mesehi. Kemana beliau, Sheikh Ibrahim ini, menyebarkan agama Islam pertama-tama di Sumatera, itu khususnya di negara Taram. Namun sebelum dia datang ke Taram ini, dia menyebarkan agama Islam di Kerajaan Syiak dan sempat menjadi mufti di Kerajaan Syiak pada tahun itu. Sesampainya dia di Taram, dia menyebarkan agama Islam di sini dan mendirikan surau Tua ini, yaitu pertama-tamanya dulu dari kayu dengan atap hijau. Kemudian pada tahun 1928, dirobah menjadi tembok ini, dengan piang 13, terus jendela juga ditambah pintu juga 13. Ini adalah mengambarkan pada rukun 13 atau rukun sholat yang 13. Sementara itu Irvendi Arbi, salah seorang jamaah surau Tua Taram, mengungkapkan selama Ramadan tahun ini, ia sengaja menyempatkan diri untuk melakukan ibadah maupun sholat wajib berjamaah di surau Tua Taram. Ia juga menilai surau Tua Taram yang sudah menjadi situs cagar budaya ini dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam merwisata religi. Salah satu surau Tua Taram ini tempat saya sholat tadi adalah tempat yang bersejarah. Umurnya sudah sangat panjang, jadi setiap saya keliling, setiap saya jalan di Ramadan, di mana saatnya saya tiba waktu, saya langsung sholat berjamaah. Nah, kini khusus hari ini saya datang ke sini, karena memang ini adalah sejarah yang sangat luar biasa, sangat panjang, dalam rangka tadi meningkatkan hubungan silatuh rahim, dan meningkatkan hablu minallah dan hablu minanas. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlas Sulisan, NITV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!